Intro Baik Bapak Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi Bapak Ibu Ijin kali ini Bapak Ibu admin membawa informasi kembali Masih seputar honorer ya Bapak Ibu Judul kita kali ini adalah honorer Dua golongan ini otomatis jadi ASN PNS Tapi tiga golongan ini di backlist Nah ini kita coba nanti untuk membacakan berita Yang diberikan solusi oleh Pak Mahfud MD Bapak Ibu Admin lansir dari news.id Bapak Ibu Honorer dua golongan ini auto jadi ASN PNS dan P3K Tapi tiga golongan lainnya di blacklist Mahfud MD punya solusi Ini dimuat hari Senin memang Bapak Ibu ya Tanggal 24 April ya 2023 Baik Bapak Ibu izinkan saya membacakan beritanya Ya informasinya Younews.id kabar bahagia untuk honorer yang ada di dua golongan Akhirnya mempunyai kesempatan besar ya untuk bisa diangkat jadi ASN PNS ya maupun P3K Alhamdulillah kalau memang begitu solusinya Ya ini mungkin kita sedang menunggu kebijakan dari pemerintah pusat pertama terkait dengan penuntasan tentang honorer ini Ini yang kita tunggu-tunggu Bapak Ibu Jadi tidak hanya wacana tidak hanya diskusi-diskusi tapi real betul-betul nyata ya apa yang akan diambil kebijakan oleh pemerintah pusat ini begitu Bapak Ibu Tetapi Bapak Ibu nyatanya ini tidak semua golongan honorer ini berkesempatan untuk bisa diangkat jadi ASN PNS maupun P3K Tentu ini ada alasannya ya Bapak Ibu Hanya kita cari tahu dari informasi ini Ya mudah-mudahan ini paling tidak memberikan pencerahan Supaya terang-benderang ya terkait dengan penuntasan tentang teman-teman kita honorer ini Bapak Ibu Karena honorer yang ada di tiga golongan ini harus bersiap hati Kena backlist ya dalam pengadaan pengangkatan ASN PNS atau P3K 2023 Pak Mahfud MD Bapak Ibu memberi penegasan ya Bahwa tidak semua serta-merta dihapus ya namun ada solusi yang tepat Kemudah-mudahan solusi yang akan diberikan Pak Mahfud MD ini Bapak Ibu betul-betul berpihak kepada teman-teman kita yang honorer Lantas kemudian siapakah dua golongan honorer yang beruntung Kemudian tiga kategori yang mana yang akan di backlist Nah ini juga pertanyaan besarnya itu Bapak Ibu Dari berita ini ya yang dilansir tadi dari news.id Sebelumnya pemerintah lewat keterangan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Pak Mahfud MD Telah menegaskan terkait penataan honorer Bapak Ibu Dimana pemerintah pusat dan daerah harus fokus ya mengatur strategi menata pegawai di intansi pemerintah Termasuk honorer ya sebelum tanggal 28 November 2023 Ada apa tanggal 28 November 2023 yaitu tentang penghapusan ya Tentang penghapusan tenaga honorer di tahun ini ya di ujung tahun ini Berdasarkan regulasi yang ada akan terjadi penghapusan tenaga honorer Sehingga sebelum November 2023 terus dilakukan solusi-solusi yang terbaik untuk penyelesaian masalah honorer ini Bapak Ibu Baik Hal ini juga kata Pak Mahfud MD ini termuat di dalam PP nomor 49 ya 2018 Tentang manajemen P3K yang telah memberikan ruang untuk pengalihan status kepegawaian non-ASN Menjadi PNS maupun P3K yaitu dengan syarat yang tetap menyesuaikan pada Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 Tentang ASN beserta peraturan pelaksanaannya Oke Nah dalam keterangannya pemerintah telah memutuskan kebijakan ya pengadaan ASN yang meliputi PNS maupun P3K Nah dua golongan ini apa yang dari dua golongan yang diuntungkan itu siapa? Nah disini Bapak Ibu di informasi di berita ini disampaikan bahwa dua golongan ini adalah Intansi yang memang memfokuskan pelayanan dasar Nah kita tahu bahwa pelayanan dasar itu adalah dua intansi paling tidak ya Yang paling pokok itu pendidikan dan kesehatan Nah inilah dua golongan ini Insya Allah Bapak Ibu ya akan selamat mungkin barangkali untuk diselamatkan ya paling tidak Di dalam merubah statusnya dari non-ASN menjadi ASN begitu Bapak Ibu Apakah itu PNS maupun P3K Nah Bapak Ibu yang berikutnya adalah Nah kabar yang kurang baik kabar yang tidak sedapnya itu adalah tiga golongan honorer Yang ternyata tidak bisa memenuhi syarat dalam pengangkatan ASN 2023 Dimana honorer tersebut meliputi pengemudi kemudian tenaga kebersihan Dan satuan pengamanan ya Satpam Yang tidak memenuhi kualifikasi menjadi ASN Ini mungkin yang akan tersisihkan atau di-backlist ya Bapak Ibu Tetapi ada solusi yang terbaik ya dari Pak Mahfud MD Untuk dialihkan ya status hukumnya Statusnya untuk di-outsourcing ya begitu Bapak Ibu Jadi honorer masih bisa diatur melalui sekema alih daya Atau outsourcing oleh pihak ketiga Yang dibuat memberikan kepastian hukum Nah itu mungkin solusi yang dibuat atau yang disampaikan Yang ditawarkan begitu oleh Pak Mahfud MD ini Kemudian ada pun menurut info terbarunya Jadi melalui rapat bersama DVR Menpan RB menyebutkan ada empat prinsip ya Pada dasarnya untuk penataan masalah honorer ini Empat prinsip itu yang pertama adalah Menghindari PHK masal Jadi insya Allah tidak akan ada PHK masal Yang kedua tidak ada tambahan beban fiskal Yang signifikan ya bagi pemerintah Tidak membebani gitu ya Kemudian yang ketiga menghindari penurunan pendapatan Jadi insya Allah pendapatan honorer Teman-teman honorer tidak akan berkurang kan begitu Dan yang terakhir menyesuaikan pada regulasi yang berlaku Nah untuk itu nasib honorer jelas ya selamat ya adanya Apa dari adanya PHK masal Dengan pertimbangan tadi beberapa kontribusi yang memang dinilai penting oleh pemerintah Barangkali itu ya Bapak Ibu yang dapat disampaikan Ya mudah-mudahan solusi-solusi dari pemerintah Baik itu eksekutif pemerintah selatif kompak begitu Dalam memperjuangkan teman-teman kita yang honorer agar statusnya jelas Ya begitu itu saja yang dapat admin sampaikan Bapak Ibu Ya admin sekali lagi Ini admin lansir dari berita unews.id ya Terkait dengan informasi ini begitu Mudah-mudahan bermanfaat informasinya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih